Halo semua, Assalamualaikum kembali lagi dengan saya Fanny RM di video kali ini saya mau membuat kolak pisang kolak kalim yang simple dan gampang ini rasanya enak, manis, kuri nah bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe terima kasih semoga reseku ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba ini teman-teman siapkan panci tambahkan santan cair ya yang encer gitu ya santan encer sekitar 1 liter setengah ini santan encer ya teman-teman tambahkan 2 pandan ini ya daun pandan 210 gram gula merah tambahkan gula pasir juga ya teman-teman lalu aduk tunggu sampai mendidih airnya airnya udah mendidih masukkan ini apa namanya teman-teman candil kuning ya ubi kuning yang dari ubi kuning masukkan pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim tambahkan sedikit garam biar gurih ya teman-teman disini ada pisang kepok ya teman-teman lepas lalu iris nah teman-teman ini candilnya udah mengampung masukkan pisangnya ya disini pisangnya masukkan semuanya udah ke-15 terus masukkan kolang kaling disini ada 360 gram kolang kaling ya teman-teman udah aku cuci masukkan semuanya terus masukkan santan kental ya teman-teman ini santan kentalnya dimasuki lalu aduk harum banget loh teman-teman nah teman-teman aku mau nyobain ya kurang apa enggak gulanya senerok menyerokin enak banget teman-teman rasanya udah pas manisnya tuh udah pas teman-teman gurih banget rasanya tuh manis gurih soalnya seger banget teman-teman ini wajib dicoba enak banget oke teman-teman ini udah matang ya buburnya matikan kompor siap dihidangkan oke teman-teman taruh dalam mangkuk super banget nah ini hasilnya teman-teman tuh masya Allah oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video saya sampai selesai dan jangan lupa like komen share dan subscribe terima kasih semoga resiko ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan bosen-bosen lihat video saya ya teman-teman dan jangan lupa like komen ya teman dan subscribe yang sudah subscribe video saya terima kasih banyak semoga kalian banyak rezekinya amin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh